Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan atau BPBD telah bersiap untuk memberikan bantuan air bersih kepada tiga kabupaten di Sumatera Selatan yaitu Oki, Pali, dan Oku Timur yang saat ini mengalami kondisi kekeringan parah akibat sudah beberapa bulan tidak hujan. Kekeringan yang melanda di wilayah tersebut telah membuat warga kesulitan mendapatkan pasokan air sehari-hari. Menurut Ansori, selaku Kabit Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan kekeringan yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir ini telah merugikan banyak warga terutama mereka yang bergantung pada sumber air alami. Untuk membantu warga yang terdampak BPBD Sumatera Selatan telah mengambil langkah cepat dengan menyiapkan bantuan air bersih. Bantuan air bersih dapat segera diberikan kepada warga yang membutuhkan ketika diminta oleh BPBD Kabupaten. Bantuan air bersih dapat segera diberikan kepada warga yang terakhir ini. Bantuan air bersih dapat segera diberikan kepada warga yang terakhir ini. Tapi sampai sejauh ini kita dari BPBD Kabupaten belum melaporkan ada krisis air bersih dierah. Kalaupun itu terjadi, tentu kita akan backup dari provinsi misalnya mobil kekering air. Tapi di Kabupaten, contoh seperti Ubi, Oku Timur, dan Pali itu sudah ada teki air. Selain dari BPBD, tentu ada instansi lain yang juga memiliki fasilitas yang sama. Tentu ini akan kita mobilisasi ke wilayah-wilayah. Keringan atau tentang tempat masyarakat membutuhkan air bersih ini akan suplai. Mungkin suplainya dari sumber-sumber air terdekat seperti BDAM, ataupun sumber lainnya seperti Waduk, ataupun sungai-sungai yang masih ada airnya. Di wilayah tiga wilayah tersebut, Pak, dikarenakan apa, Pak, bisa kekeringan, Pak? Jadi memang curah hujannya sudah cukup lama, atau hari tanpa hujannya sudah cukup lama. Bahkan di wilayah Oku itu ada sampai 60 hari sudah hari tanpa hujannya. Jadi memang lebih-lebih di air. BPBD juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mengidentifikasi langkah-langkah jangka panjang yang dapat diambil untuk mengatasi masalah kekeringan ini.